Undangan tanpa apa, Bapak Ibu semua sudah hadir di sini, karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih. Sekarang kita lihat, rakyat Bujunegoro bukan rakyat pemalas. Saya sudah memulai merintis membangun embung waduk dan Bujunegoro gerak, kemudian beberapa embung sudah kita mulai bangun. Kalau Allah mengizinkan, saya dipilih kembali oleh rakyat dan dipercaya. Maka, embung dan waduk itu akan kita teraskan pembangunannya, supaya produksi padi kita bisa naik 300-400 ribu ton ke depan. Karena itu adalah cara yang paling gampang untuk menolong rakyat Bujunegoro. Kalau ada duit 50 miliar, kita pakai membangun kantor latih 11 misalnya, itu hanya melahirkan kegumunan, tapi tidak berdampak apa-apa buat rakyat. Pegawinya yang di atas, tapi rakyatnya tetap di bawah. Karena itulah, maka uang itu harus kita gunakan untuk menolong rakyat. Dan mandat undangan-undang tahun 2015, seluruh rakyat Indonesia, rakyat Bujunegoro ini, asal pemerintah daerahnya mau, harus semua dijaminkan di asuransi. Yang tidak punya duit, harus dibayar oleh pemerintah kabupaten. Maka uang rakyat itu, kita pakai itu. Dulu, ketika saya awal menjabat dengan Mas Hartono, ada tanggungan hutang yang lumayan besar. 350 miliar. Alhamdulillah, tahun ini hutang itu sudah lunas. Sekarang kita store 72 miliar, ternyata dapat tambahan 3 miliar, jadi 75 miliar saham kita. Dari penghutang terbesar, Alhamdulillah Bujunegoro sekarang menjadi pemilik saham nomor 4 terbesar di Jawa Timur. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa meneruskan sekarang lewat jam kesejahtera terus. Kita juga bisa menolong anak-anak kita supaya bisa sekolah lebih baik. Karena dengan kualitas pendidikan itulah, maka anak-anak kita bisa menghadapi keterbatasan dengan baik. Kalau kita hitung, tahun 2014 paling lambat, seluruh biaya SPP, SMP, SMA, SMK alia negeri swasta sudah bisa ditanggung oleh Pemkap kalau kita mau. Alias, rakyat tidak lagi dibebani SPP untuk tahun-tahun yang akan datang. Saya sudah hitung dan anggaran itu cukup, tinggal kemauan politik kita semua. Asal kita mau, insya Allah bisa. Bahkan untuk anak-anak yang pintar, anak-anak yang miskin tapi pintar, ada 100 anak pun kita bisa kasih biaya siswa perbulan tinggi full. Artinya saya biaya hidupnya pun bisa. Bagi saya, jabatan bupati dan wakil bupati sudah tidak ada ke rumah tanya lagi karena saya sudah pernah menjabat. Artinya kehilangan jabat pun, jabatan pun, insya Allah saya tidak kehilangan apa-apa dalam hidup saya. Tapi kalau saya menjabat itu adalah amanah dari rakyat dan itu adalah kesempatan buat kita semua menolong rakyat Bujud Nugoro menggapai masa depan. Saya tadi sebelum kesini khutbah Jumat di Masjid Nurul Muttakin Al-Muttakin Ngasem. Di sana saya sholat hajat, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, inilah kesempatan saya untuk melangkah yang kedua, menolong rakyat Bujud Nugoro. Kekuasaan itu harus disujudkan kepada Allah. Disujudkan kepada rakyat yang dicitai oleh Allah SWT. Kekuasaan tidak boleh disujudkan kepada hawa dafsu. Tidak boleh disujudkan kepada angkara murka. Tidak boleh dipersembahkan untuk keluarga atau sekedar kelompoknya. Kekuatan harus kita persembahkan untuk seluruh rakyat Bujud Nugoro. Saya percaya kepada saudara-saudara dan semua rakyat Bujud Nugoro. Ketika wartawan tanya saya ingin menang atau ingin kalah, saya tidak menjawab karena semua sudah saya serahkan kepada rakyat. Apakah ingin sekali putaran atau dua putaran buat saya tidak lagi menjadi masalah. Karena semua sudah saya serahkan buat rakyat. Buat saya menjabat bupati adalah pengabdian. Inilah ibadah saya. Saya ingat nasihat saya kepada saya. Jabatan itu pinjaman. Tidak ada yang patut dipanggakan dengan jabatan ini. Jabatan harus disujudkan buat rakyat. Mengabdi dan bernolong buat rakyat. Bukan untuk siapa-siapa. Karena itu, saudara-saudara, hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang saya kena melelahkan buat kita semua. Mari setiap kesempatan kita pakai untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah yang kita pilih bukanlah untuk ego, bukanlah semata-mata untuk bangga-bangga. Tapi kita persembahkan untuk masa depan rakyat. Kita ingin menolong rakyat yang tidak bisa berproduksi menjadi produksi. Yang lemah bisa menjadi kuat. Sehingga kesejahteraan, kemakmuran menjadi merata bagi seluruh rakyat Tujudu Nugoro. Karena itu, mari kita niat ini semua dengan niat ibadah kepada Allah dan pengabdian kepada bangsa Indonesia. Siapapun rakyat Tujudu Nugoro harus dirindungi. Tidak peduli kulitnya, agama, golongannya. Semua adalah rakyat Tujudu Nugoro yang harus dirindungi. Kita harus saling mencintai dan kita harus saling menyayangi. Karena dengan cara itu, sesungguhnya Indonesia akan menjadi besar. Dan semua tantangan masalah bisa kita hadapi dan kita bisa selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.